Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grant di channel Grant Lee Kali ini Dr. Grant masih ada di Cafe Huri Cafe tempat nongkongnya Dr. Grant yang ada di Jember Oke, yang paling viral saat ini berita adalah tentang virus corona Banyak orang yang tahu, tahu saja ya tentang virus corona Tetapi mereka nggak tahu nih Bagaimana sih virus corona itu melakukan invasif ke dalam tubuh manusia Bagaimana caranya virus corona itu bisa menginfeksi orang-orang Nah, ini yang perlu kita bicarakan Nah, sekarang ini saya minta bantuan ke Mbah Youtube Nah, ini ada video yang bagus Nah, kamu lihat ketika orang bersin Dia mengeluarkan banyak-banyak partikel-partikel yang disebut droplet Nah, di dalam droplet ini ada virus-virus kecil Ya, virus kecil ini sangat kecil banget Perbandingannya kalau manusia itu bumi, virusnya itu manusia Nah, dia menginvasif ke orang lain Masuklah dia ke dalam saluran pernafasannya nih Mulailah dia menginvasif virus ini Nah, virus ini berbeda dengan kita Kalau sel-sel yang lain dia punya DNA Sedangkan virus ini dia hanya punya RNA saja Dia tidak bisa membuat DNA Sehingga dia butuh inang atau bahasa ini Induk Nah, kamu lihat Begitu virus ini masuk ke dalam sel Seperti ada kunci dengan anak kunci Ini teori kunci dengan anak kunci Virus masuk nih Virus masuk ke dalam Kemudian dikumpulin dengan sel-sel dalam Dia masuk ke dalam nukleus Atau inti sel Kenapa dia harus masuk ke inti sel? Karena di dalam inti sel inilah terbentuknya DNA Nah, masuk nih DNA Dia masuk menyebar virusnya Kemudian Dia itu ibaratnya seperti seorang spy Yang memasukin suatu negara Kemudian transkripsinya Proses pembentukan DNA-nya itu Dijiplak Wah, tukang jiplak ya Sama seperti bangsa Cina Orang Cina kan tukang jiplak juga nih Dan dimodifikasi Persis sama ini ya Dia menjiplak dan memodifikasi DNA-nya Nah, dimodifikasi Di rumah dia membuat DNA baru Sehingga Terbentuklah Virus-virus yang baru Dan Membentuk virus-virus yang baru Ini gak cuma satu atau dua ya Tapi replikasi Satu jadi dua Dua jadi empat Empat jadi lapan Lapan jadi enam Enam jadi enam Enam jadi dua Enam jadi dua belas Dua belas jadi dua puluh empat Dan selanjutnya Sehingga Dalam waktu beberapa hari saja Sudah triliunan Banyak banget virus-virus yang Beredar ke dalam tubuh kita Dan menginvasi sel-sel Yang ada Di dalam tubuh kita Tuh Kamu lihat sendiri ya Nah, akhirnya Si Pasien yang terkena itu Terkena virusnya Ya, yang sudah berubah bentuk itu Akhirnya berusaha untuk Menyebarkan lagi Nah, kamu bisa melihat Dalam bentuk triliunan Itu gak butuhkan Waktu yang lama Tergantung dari Virusnya itu sendiri Nah, ini yang agak susah Karena apa Untuk membunuh virus ini Sangatlah susah sekali Karena kita harus Memasuk ke dalam Tingkat sel Bukan selnya saja Tapi inti sel Tingkat DNA Ini yang Mengapa Sampai saat ini Antivirus-antivirus itu Banyak yang tidak efektif Misalnya nih Pada antivirus-antivirus Untuk Pasien-pasien HIV Ya Atau Pasien-pasien Hepatitis Ya Dia gak Gak bisa Gak ada Antivirusnya secara langsung Tapi Yang bisa adalah Daya tahan tubuh kita Membunuh Virus itu sendiri Karena tubuh kita Ini mempunyai Sistem mekanikisme sendiri Dalam Membunuh virus-virus Yang beredar Di dalam tubuh kita Jadi bukan hanya Corona saja ya Di sekitar lingkungan kita Ini banyak banget Virus-virus ya Hanya saja Kita mempunyai Daya tahan tubuh Sehingga Kita bisa Melawan virus tersebut Hal ini berbeda Ketika kamu Kena virus HIV HIV ini Menyerang sistem Imunitasnya Sehingga Ya Kamu gak punya Daya tahan tubuh Pertanyaannya Untuk Corona virus ini Sikit konspirasi ya Tapi gak tau lagi loh Karena China Itu sudah bilang Bahwa dia sudah Mempunyai Antivirus yang akan Diuji Sekitar bulan Februari Bulan Maret Wih Cepet banget ya Virus Corona nya Dikiptakan antivirusnya Karena gak mungkin Terciptasi antivirus Dalam waktu dekat Influensa zaman dahulu Semua membunuh Berapa juta rakyat Eropa Zaman dahulu ya Berbeda dengan Sama sekarang Influensa itu Seperti penyakit-penyakit Pasaran Yang mudah sekali Diobatin dengan Daya tahan tubuh kita Oke Nah ketika Kamu Sudah Berkontak ya Teman-teman Yang baru datang Dari China Ya ada kalanya Kamu merisakan diri Karena ditakutkannya Adalah Orang tersebut Atau teman kamu Terkontak Virus Corona Nah yang paling penting Adalah bagaimana Memilih masker Ada masker N95 Dan ada masker bedah Nah kalau yang Masker N95 Itu memang bagus Untuk polusi udara Tetapi Untuk menangkal droplet Atau Partikel-partikel virus Itu lebih diserankan Menggunakan Masker surgery Atau Masker ojek Itu loh ya Banyak dipakai Tukang-tukang ojek Yang hijau itu Itu pakai Lebih pasnya Pakai masker itu Dan juga semoga Virus Corona ini Cepat terselesaikan Karena Ya Dia membunuh Banyak orang sih Sehingga Kalau terus-terus Menerus Takatkannya Dia menyebar Sampai ke Indonesia Yang penting Kamu sudah tahu Bagaimana Mekanisme Virus itu Menginvasi Tubuh kamu Maka kamu Tentunya Bisa Berjaga-jaga Dan berhati-hati Ketika Ada virus Corona Yang beredar Di sekitarmu Jadi gak asal Kamu takut-takut Yang penting Dia tahan tubuh Kamu kuat Sehat Insya Allah sih Gak akan terkena Virus Corona Ya Tapi kalau Saya tahan tubuh Kamu Lemah Ya Gak tahu lagi ya Bisa-bisa Karena Virus Corona juga Dan bisa-bisa Bye-bye juga Oke Cukup sekian dulu Dari Dr. Grant Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Kalau kamu suka Dengan channel ini Silahkan subscribe Gak juga Ada masalah kok Kamu mau menghina Mau menghucat Silahkan di kolom komentar Kita akan baca kok Saya selalu membaca Hujatan-hujatan Para teman-teman semuanya Jangan khawatir Oke Kita ketemu lagi Video-video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye